hai 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 semua apa yang ada di depan di depan kamera itu pasti settingan mulai dari Lighting Angel terus pakai eso berapa itu setting tapi yang mau kita mohon kali ini enggak enggak ada setting-setting tapi ini hari ini aku lagi ada di tempatnya Mas Malik kalau satu senior di kampus dulu kebetulan Mas Malik kebetulan lagi pulang ke Jepara ya emang niat sih ini pengen memang pengen ngopi-ngopi dulu ya biar ya Pak percundi gimana maksudnya kalau percundi bukan mu opo selain kuliah di luar YouTube ya mungkin nonton YouTube aktivitas sebetulnya mojek mungkin pandangan orang lain mojek itu agak hina mungkin ya tapi ya mungkin ya begitu penyataannya saya saya studi di salib dari luar sambil mojek di salah satu perusahaan ojol lah tidak harus disebut namanya kan gojek ya gojek ya itu mudah disebut namanya kan gojek nggak nyipong soalnya kita aku pengen romantisme masa lalu aku kenal aku ini pas setelah ini emang us pernah nongkrong nongkrong nongkrongan awesome opo emanglah di iku pas wes on aku nih aku kira mah circle awesome asik goro-goro nongkrong nongkrong ya mungkin gini ya emang awesong kan jengan sendiri pribadi yang penamakan itu kan dengan logo kuda terbang gak tau motivasi kuda terbang itu dari mana apa karena motor anda dulu sih kasih nama buruk atau apa saya gak tau ya sebelum sebelum dulu kan saya mengenal sampein kan si pincang kan orang yang mau masuk kuliah tapi kecelakaan terlebih dahulu akhirnya dibantu sama Aris Cepet setiap berangkat sekolah diantar jemput ya antar jemput lah sama Aris Cepet lah ya gak cuman Aris Adin juga semuanya anak-anak halusom lah yang lewat di Kalisari sering jemput aku romantisme pokoknya yang lewat di Kalisari atau ya setiap pasang haji jemput sampein haji jemput sampein sih saya si Matar 1 gak kumpul anak-anak sariah ya karena kan si kelai anak-anak sariah itu kan gimana dulu ya kurang-kurang mengena di saya ya saya ngikutnya romant sampai saya pernah bekerja di rumah romant seling ikut bangun landai atas itu belum masuk kuliah Terus saya semuanya yang bantu romantic keluarga Ya mungkin Cukup lah ya Untuk Bang Soem Karena ini diproyeksikan Untuk Romantisme masa lalu Di jaman-jaman kita ada Di PMI Di semester 3 Aku baru untuk PMI Aku pengen ngerti ceritamu Ngapain yang PMI ngapain Ngapain yang PMI ngapain Dulu Saya masuk PMI Semesta 1 saya bingung Mau masuk ke HMI atau PMI Di sisi lain Ada mbak saya namanya Senior HMI Ya istilah yang Memperantarkan Memperantarakan saya masuk situ Terus akhirnya yaudah Ketika ada mafabah sama Kalau HMI Saya nggak ikut dua-duanya Dengan alasan Nggak enak sama mbak Mbak Sekupu Mungkin kalau mbak Sekupu tahu ya Oh mau nalasan Mungkin ada ini gitu Ya masuk ke PMI Ikut dengan anak-anak awesom Asik lah Tidak senang-senang Mokro Dan sebagainya Ternyata Ternyata Ketika Penulaian Semesta 1 Ya mungkin karena Saya sendiri ya Balik-balik Apapun ini Mesti Karena jirinya sendiri Nilai saya itu Tidak diharapkan sama sekali Mas Saya itu Biasiswa loh Biasiswa Ditulis pesaratannya Minimal Setiga koma Nam Tapi Dekas saya Satu koma Lapan Maaf Ini memang Emang Gara-gara otak Atau Otak 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 Dan kesenangan Setiap malam Nomorong dan sebagainya Akhirnya ya itu tadi Bolak-balik Romen yang menyelamatkan saya Oh Pak Lawan Pak Lawan Ini hari ini dia Pak Lawan Ya tahu sendirilah Dia yang mengajak saya Dari awal Ayolah masuk PMI Ayo masuk PMI Akhirnya ada momen Momen gimana Dulu saya topik itu adalah Sudah LK di AMI Akhirnya Secara tidak langsung Saya ditaris sama topik Amri Romen Buat acara Makrab Di Kedung Ombu Awalnya disitu mas Terus Lama-kelamaan Dari makrab itu Coba-tiba Saya ikut PKD Langsung Kedung Ombu Mau gak mau ya Kalau setelah PKD Ada siraman rohani Air kembang Dujur rupa itu PA Kalau sudah mengucapkan PA Terhadap PMI Mau gak mau yaudah Terpaksa 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 saya masuk ke Karena terpaksa Dan disitu Saya punya hikmahnya sendiri Ternyata ketika Saya sirkelnya Anak-anak PMI Secara tidak langsung Nilai saya Melet sejauh Dari 1,8 Jadi 3,85 Tapi saya tetap Nolong sama Nana Wissau Parkiran Parkiran kan tempat terindak Itu semuanya Anak PMI Tapi setelah itu Tidak berkelanjutan sampai Jenjang Struktural Sampai struktural Kalau Nek Ini awamu kan sampai Tanda kutip Sampai struktural Sekretaris ya Anggota koordinator Pengkaderin Saya satu struktural Sama Mbak Pira Mbak Pira yang di atas Pempirakan kopri Kalau gak saya Di pengkaderin Ketua berapa itu? Satu Mas Abdur Rahman Kalau Rahman kan Bidang eksternal Ini kan romantis Masa lalu Pengen tahu Cerita-cerita Waktu itu Di awal-awal Masuk PMI Anggadera Seperti apa Menurut perspektif Kamu Di mana? Kalau secara Sejarah Saya gak paham Mulai dari PMI Terus siapa Belum akut Sengedi Saya gak paham Saya ikut ke situ Karena di situ apa? Tapi yang paling Mengenai di hati Itu karena MPU MPU Ya Mau gak mau Ini Membukas dikit ya Keluarga ya Keluarga disini Semuanya Hampir skriptual Ranting Pengabdian Di ranting Kalau di ranting Pengabdiannya Memang berusaha Pengabdian Dan di sisi lain Saya kan di Semaraman Di suriahnya BNU Kota Semar Kalau anda ingat Kita pernah Mengenai Di sana Dikasih makan Gratis Dikasih Tempat gratis Karena Itu lah Ya Tapi Karena Yang paling Mengenai Kenapa Mau Mengabdi Di PMI Karena Bahasanya Orang-orang yang masuk Di situ Yang dulunya Mondok Di Pondok-pondok NU Itu Tapi Lingkup senior Di Waktu itu Dari Pondok Belum ada Gak Berarti Baru masuk Baru masuk Baru tahu Ternyata Dulu ada Orang Yang kamaru Mbak Ana Ramawati Pernah jadi Ketua Komisariat Sultan Agur Ya Semua Ke PMI Saya karena Roman Roman Itu Bukan Roman Kalau Roman Roman saya Itu semua Karena Roman Roman yang Mengajak saya Ayo Acara PMI Mengangkat Mengangkat Dan Di situ Saya merasa Menjadi orang yang berguna Di PMI Karena Di setiap acara Saya pasti Di Ikutsertakan Dalam panitia Panitia Dan itu Saya Paling Excitif Disuruh Ngirim Sulat Kesana Kesini Melobit Gimana Caranya Membuat Tempat Membuat Sulat Undangan Dari Situ Kita Belajar Organisasi Yang Suku Situ 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 Semana Oke Lebih Spesifik Di Pengurusan Berarti Kita Pengurusan Berarti 2014 2015 Atau Komisar COVID Dan Tanpa Menatikan Verbi Berarti Sebelunya Beberapa Sanya Rati Yang Bila Belum Siapnya Kita Untuk Membuat Pemendirikan Layot Tapi Seingat Yang Aku Tahu Mulai Dari Angkatan 2000 Mulai Dari Kepengurusan 2014 2015 Itu Ada Penanggungjawab Setiap Fakultas Dan Kamu Salah Satu Penanggungjawab Di Fakultas Di Jurusan Syariah Ya Ngomongin Sejarah Itu Aku Pengen Tahu Banget Karena Ada Beberapa Cerita Yang Menurutku Kurang Tepat Yang Beredar Di Beberapa Adik-adik Sekarang Ceritanya Menurut saya Tidak Tapi Sejauh Yang Aku Tahu Yang Aku Ingat Ryan Ada Itu Karena Di Pengurusan 2014 2015 Direalisasikannya Penanggungjawab Kategorisasi Setiap Fakultas Dan Jurusan Sebetulnya Mulanya Era Kepemimpinan Almarhum Mas Ilham Setelah Itu Era Era Dia Terakhir Saya Kebetulan Dekat Dengan Mas Ilham Almarhum Itu Karena Saya Ikut Kerja Catherine Sama Beliau Beliau Tinggal Di Semarang Budinya Banyak Yang Besar Semarang Terus Ya Ini Sedikit Cerita Beliau Kerja Keras Ampoh Lagi Sayangnya Beliau Tidak Begitu Mendapatkan Resto Dari Budinya Untuk Berorganisasi Jadi Budinya Itu Berharap Dia Cuma Kuliah Habis Itu Kerja Budinya Ternyata Mas Ilham Punya Risif Berbeda Di Akhir Pengurusan Beliau Beliau Yang Siap Nggak Siap Mungkin Karena Orang Lain Atau Gimana Kalau Kita Ditunjuk Jadi Ketua Kalau Dibami Pada Males Males Kamu Ajar Kamu Pada Males Kulitural Mku Yang Agak Jelek Kurang Jangan Jangan Kasar Kurang Akhirnya Dia Jadi Ketua Pemisarian Tapi Ketika Pengurusannya Kurang Maksimal Karena Dia Harus Membagi Waktu Kerja Budi Dan Seperti Saya Dekat Dengan Mas Silam Mas Ejin Notove Singkat Ya Singkat Cerita Dikumpulkan Akhirnya Dibentuk Struktur PJ Hanya Untuk Menghidupkan Girohnya Dari PMI Yaitu Diskusi Kajian Wacana Karena Mengingat Waktu Itu Angkatannya Mas Musonet 2013 Ada Mas Luki Dan Termasuk Angkatan Mapat Yang Paling Banyak Dari Sebelumnya Mungkin Angkatan Kita Banyak 2012 Tapi Tidak ada Yang aktif Di PMI Bisa dihitung Terus Terakhir Terakhir Terinisiasi Sudah Anak Ft 2013 Unyur Namanya Anak Ft Sudah Sudah Mulai Merata Dimuntulkan PJ Hanya Untuk Menghidupkan Yang Diskusi Karena Karena Kata Katanya Senior Dan Saya Menghamili Dan Saya Menghiapkan Bahwa Diskusi Adalah Ruhnya PMI Untuk Mengejar Ketertinggalan Wacana Kita Akhirnya Muntul Disitu Saya Pg Sariah Dibantu Dengan Mas Anri Mas Roman Roman Sayung Terus Ada Mas Roman 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 Pg Tardia Mbak Viro Pg FKIP Dan Diluar Fakultas Lain Mbak Nomi Dibantu Dengan Mbak Ani Mbak Yulia Mbak Ani Mbak Yulia Pokoknya Terus Soalnya KIP Pada Mbak Dikal Nah Dari Situ Akhirnya Ketika Pergantian Pengurus Ini Berjalan Ya Biasalah Dulunya Minggu Pertama Banyak Merosot Merosot Yang penting Seti komah Dululah Seleksi Alam Siapa Yang Konseleksi Alam Dia Yang Bertahan Muncul Ketika Pengurusan Terkili Mas Topik Topik Underdog Ini Serunya Underdog Dulu Dia Saya Nggak Ikut RTK Mungkin Saya Kepedia Kepedian Terkhawatir Dicalonkan Atau Sifat Buruh Saya Disitu Terlalu Mede Dibeng 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 Bawa Kan Saya Dab Pejin Mas Akhirnya Muncul Topik Itu Pertama Kita Dari awal Kepengurusan Kita Bentuk Kabinet Biar Kaya Di Kepemerintahan Kalau Kabinet Pak Jokowi Ini Kabinet Kerja 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 Muncul Lobby Lobby Dulu Tempat Ben Itu Kumpul Saya Nggak Tahu Orangnya Siapa Siapa Saya Wacana Saya Juga Enggak Sering Dimas Topik Bingung Gara Gara Kita Menilai Senior Dulu Kita Gagal Mengkadi Kita Tapi Bukan Gagal Kayak Gimana Enggak Kasar Kasar Kurang Berhasil Mengayomi Kita Mungkin Saya Benar Saya Berhasil Berhasil Saja Orang Saya Dikader Langsung Sama Mas Ilham Mungkin Yang Lain Merasa Wah Kurang Kurang Akhirnya Karena Semangat Angkatan Kita Termasuk Pompak Laskanya Cukup Pompak Akhirnya Kita Sepakat Membikin Kabinet Dari Omongan Omongan Jago Sebelumnya Sudah Kabinet Tapi Kurang Maksimal Dari Mas Ancor Punya Kabinet Dan 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 Mas Dan 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 Dari Situ Saya Usul Mas Topek Harus Undang Mas Kaya Omongan Pek Bek Tuh Hito Karena Karena Itu Ini Yang Masalah Saya Saya Pernah Membaca Sejarah NU Itu Organisasi Ormas Islam Sampai Dia Pernah Terjun Ke Politik Nah Dari Politik Akhirnya Dikembalikan Lagi Bahwa Itu Adalah Ormas Islam Tapi Yang Paham Intinya Kita Kembalikan Lagi Ruhnya PMI Itu Seperti Apa Dengan Motivasi Dari NU Itu Yang Dulunya Ormas Jadi Parpol Terus Baik Lagi Ormas Yang Singgung Dengan Kepolitikan Itu Itu Motivasi Disitu Motivasi Kita Hanya Untuk Mengembalikan Ruhnya PMI Fokus Fokus Setelah Ya Emang Nama Bekto Hito Itu Beberapa Tanya Ke beberapa Teman-teman Angkatan Juga itu Keluar Dari Murnia Maling Bekto Hito Setelah Adanya Bekto Hito Itu Berarti Semangat Pembaruan Kembaruan Apa Yang Ada Sebelumnya Tadi Fokus Di Sejarah Rayan Diawali Dengan Penang Jawab Kategorisasi Terus Direalisasikan Di Pengurusan PMI 2014 2015 Tanggalnya Saya Lupa Nanti Koreksi Aja Itu Pelantikan Di Gedung Psikologi Dari Gerakan Pernah PC Beranggungjawab Kategorisasi Tidak Fakultas Terus Bisa Menjadi Tiga Rayan Langsung Sekaligus Tiga Rayan Gimana Prosesnya Sebenarnya Kalau Kalau Saya Sendiri Di Amanahkan Jadi Mas Edi Di Sisi Kita Diskusi Kita Harus Mencari Bibit Yang Bisa Memimpin Mereka Nanti Kalau Enggak Ya Pemimpin Harus Ada Dibantu Sama Dua Orang Mas 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 Pas ulan Pas Mas Sebenarnya Ambil Pas H Enf Nanti Paling susah Saya bertinjuri Ternyata yang ngomongnya Kita gak ada Gak ada sosok Gak ada sosok Muncullah Ide dari mas Topek Mas Topek ngekos Di Bangetayu Satu kosan sama Yang punya rumah Kebetulan masih sisa banyak Akhirnya dia meminta izin Kepada ibu kosnya Gimana kalau disini Jadikan deskam Itu gerakan pertama Kita harus punya deskam Tersendiri Tanpa kita menggantungkan Untuk menutupi kita Jangan terlalu vulgar Di BEM Atau di UP Akhirnya terpusat pertama Kita buat deskam itu Dengan gantuan Mas Lutfi Di situ Mas Topek Satu kos sama Mas Asif itu Nah dari situ Mungkin ya Ada obrolan Yang mereka berdua Bagaimana Akhirnya Muncul Mas Asif itu Yang jadi ketua Rayon Sebelum direklarasikan Rayon Harus punya rayon Harus ada Penamaan rayon Kalau gak salah Enggak tahu Pernah Dengusulin Satu nama Untuk Salah satu Rayon Yang bakalan Dideklarasikan nanti Dulu padanganku Punes Ada Geruda Rayon Geruda Dan rayon Pancasila Rayon Nusantara Namanya kan Cukup Keran Kayak Aku Musulin Nama Rayon Alsem Tapi Gak Gila Yang di Enggak tahu Setelah itu Prosesnya Dimana Paswaktu Dideklarasikan Itu Namanya Ada Rayon Sahar Mahfud Rayon Moham Fasul Dan Rayon Saya Bikin Sebelum Tau gak Nama-nama Ini Dari Mana Yang Sepengetahuan Kamu Seingat Kalau Seingat Saya Mungkin Karena Dulu Ini Harus Butuh Klaim Banyak Orang Afirmasi Mulai Kalau Versi Saya Otak Semua Nama-nama Itu Adalah Topik Karena Dia Waktu Itu Memang Dia Membaca Beberapa Sejarah-sejarah Toko-toko NU Terutama Ada Mbak Sahal Mbak Wahab Dan Dia Punya Bukunya Semua Dulu Nah Dia Pernah Ngomong Sama Saya Nanti Kita Bikin Tayon Dengan Nama Ini Kenapa Harus Dimasukkan Ke Sariah Karena Nama Beliau Itu Adalah Beliau Termasuk Toko VK Sosial Yang Menyetuskan Beberapa Hukum-hukum VK Terbaru Di era-era Zaman Sekarang Kayak Gitulah Singkatnya Disitu Kalau Panjang Lever Sejarahnya Beliau Saya Nggak Tahu Intinya Beliau Fokus Di bidang Pengkajian Hukum VK Tertama Dipikir Untuk Tantangan Tantangan Zaman Kedepannya Mulai Dari Jakarta Itu Distribusikan Atau Nggak Dalam Bentuk Usaha Terus Mbak Wahab Karena Disitu Ada Fakultas FKIP Keguruan Dari Pendidikan Dengan Ekonomi Nah Lebih Kenanya Itu Di Ekonomi Karena Mbak Wahab Adalah Pendiri Nahdut Tujar Dari Dari Dulu Tuhan Salah Satu Pendiri Nandut Tujar Untuk Organisasi Dagang Perdagang Pengusaha Pengusaha Termasuk Dulu Jurnalis Jurnalis Itu Kalau Yang saya Tahu Itu Untuk Lebih Jelas Yang Yang Mungkin Yang Yang Bisa 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 Banyak Yang Tahu Sejarah Berdiri Raya Raya Yang Mohon Maaf Ini Orang Orang Yang Masih Bisa Dijangkau Tapi Banyak Yang Gak Tahu Sejarah Apalagi Sejarah PN Sultan Agung Yang Masih Jauh Jauh Kan Penderitaan Itu Enggak Segampang Yang Kita Bikinkan Kita Sebetul Nekat Sebetul Satu Untuk Melengkapi Pengkaderan Di PN Sultan Agung Biar Ada Jenjam Yang Jelas Langsung Ke Komis Haryat Dan Satu Untuk Menjawab Besarnya Tantangan Kader Eh Tantangan Besarnya Kader Ya Untuk Menjawab Ya Ini Kader Semini Aki Ini Apa Aki Kan Kita Enggak Waktu Itu Kan 2013 Mas 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 Bingung FKIP Sudah Mulai Muncul Ekonom Sudah Muncul FT Muncul Perawat Ada Bidan Ada Untuk Menjawab Besarnya Akumulasi Kadir Itu Akhirnya Kita Menjawab Biar Terkoordinasi Dengan Baik Yaitu Berawat Rayun Itu Biar Struktural Di PMI Suntan Agung Itu Jelas jendang pengkaderannya jelas tapi banyak yang gak setuju dulu termasuk mas Aco ya mungkin gak setuju karena ngerasa belum siap tapi kita jadi pengus juga kualaan kalau jadi satu ya tersebar memang kualaan dengan sebegitu banyak yang kader itu pun masih banyak yang lolos ya seleksi alam lah, belum boleh kita seleksi alam oke, selesai tadi kita lolosan terus jadi senior ya gue perjuangan-perjuangan yang sedikit perjuangan yang sudah kita perjuangkan dengan adanya PC sampai terkentuknya rayon mungkin ya saya pula ini video ini mungkin orang salah-salah bisa koreksi ini punya kolom komentar mungkin ya ini kan pengetahuan seingat ya saya ngertin ini kita baikkan ya mungkin terakhir ini tutup gue harapan-harapan harapanmu lah harapanmu berbeda terutama gue BMI Sultan Agung termasuk tanpa menafikan rayon-rayon harapan umum gue BMI Sultan Agung kalau saya harapan gak muluk-muluk sih buat anak-anak BMI Sultan Agung kalau sudah full pengertian disitu ya bisa lah membedakan mana pengertian dan mana kalau sekarang apa bahasanya ya eksistensi kan anak-anak sekarang susah kita membedakan mana yang memang mencari eksistensi untuk dirinya sendiri atau mana yang full pengertian karena misal terpengaruh zaman digital sekarang ya sedikit-sedikit acara potret share ya perkembangan mungkin seperti poinnya harapanmu harapanmu berbeda di BMI Sultan Agung kalau harapannya ya syukur-syukur ada yang bisa masuk ke BMI mungkin alih itu mungkin nanti akan bisa membawa sejarah baru di BMI Sultan Agung jadi pengertiannya didayanya cukup di komisariat yang mau ke campang silahkan ke campang yang mau ke BMI silahkan bisa lah untuk mencetak sejarah baru di BMI Sultan Agung dan tentunya kalau di BMI Sultan Agung ya begitu kultural harus kita cek kultural harus kita cek ya pengkarsan kultural harus kita cek poin-poin itu kan terus ya ya karena saya merasakan apa ya mas kan saya hidup Jakarta ya saya juga gak bisa lepas saya juga gak bisa lepas dari kultur di sana mas teman-teman saya dari Semarang ya ingin dari speklinnya Uwin lah ya Uwin lah ya bukan Uwin Uwin undi terutamanya banyak yang di BMI banyak yang di BMI saya nongrong sama mereka-mereka tapi ya apa ya begitu lah kalau BMI Sultan Agung selesai di pengertian komisarial cabang pun ya belum senior gak begitu kurang oke terima kasih setelah kompusi dari saya ini sedikit sejarah yang digambarkan kita pada malam hari ini adanya rayang itu karena dulu terbentuknya PC menanggungkan diskusi di tiap makhlukas terus direalisasikan adanya rayang di tahun di periode kekontosan tahun 2014-2015 dan nama-nama rayang itu hasil diskusi dari beberapa senior salah satunya yaitu Mas Ovek atau Agung Sarel yang badannya cukup luas di toko-toko ANU terus harapan yang buat harapannya Mas Akmali untuk BMI seluruh nadung dari ini proses sampai PP oke terima kasih selamat menikmati